Saya adalah orang-orang yang mencintai Saya adalah orang-orang yang mencintai Peradara Su Pei ini dengan pemeran Mekjin S Sun Wukong adalah Dua kera yang ibarat kata sudah seperti Saudara kandung mencari cara Menyelamatkan Gunung Hua Kou Oleh sebab kecemburuan menyebabkan Salah satu kera menjadi agresif Sampai pada masa Sun Wukong terusir Kera Liwer menggantikannya Sehingga memicu perbedaan yang asli Dan palsu dari bumi Hingga istana langit Yaudah tanpa berlama-lama lagi langsung saja Siapkan kopi segelas dan Teratua menceritakan pada dua kera kecil Liwer dan Hou Ji Bahwa dahulu kala ada seorang biksu kecil Yang diselamatkan oleh seorang wanita Ia mencintainya Sayang cintanya tak berujung Oleh sebab sang biksu pergi entah kemana Ia cuma titip seuntai kanung Buddha Sin pindah ke Gunung Hua Kou Kedua kera kecil tak menghiraukan Panggilan Kera Tua Hmm, udah panjang rupanya jenggotku Di tepi sebuah danau Liwer memberikan buah persiknya Pada seekor naga kecil Yang berubah jadi manusia Lalu membalas dengan memberikannya Seuntai kalung mutiara Tak sengaja kalung itu terlihat oleh Hou Ji Lalu diambilnya Liwer meminta kembali kalungnya Kera Tua bilang Jangan bertengkar Belajarlah bersabar dan berbagi Hmm, nih Kera Tua menginginkan Gua Hou Go Ada yang melindungi dari silungan jahat Siapa yang bakal? Aku Aku Kedua kera sama-sama bersedia Jadi Raja Kera Baiklah Agar adil Mereka disuruh pergi ke arah selatan Di ujung laut Ada sepilar langit Siapa yang bisa menaikinya Maka akan sampai ke langit Di sana ada Dewa Daluo Dan di sana ada Benda Pusaka Siapa yang dapat memiliki Benda Pusaka itu Maka dia dapat melindungi Gua Hou Go Dan dialah yang jadi Raja Kera Hmm, menarik juga Kalung disimpan dulu Wah, Liur berpikir Kok dia yang menyimpan kalung itu? Yaudah Oke, let's go Setelah melewati beberapa waktu Akhirnya mereka menemukan pilar langit Hore Itu pilarnya Acara panjat memanjat pun dimulai Setelah setengah perjalanan Liur merasa Nggak sanggup meneruskan panjat pilar ini Ternyata Nggak semudah panjat pinang 17-an di kampungnya Hihihi Udah, pegangan kakiku Upa Mereka pun terjatuh bersama Beruntung Ada naga putih yang menolong Sehingga mereka terselamatkan Hingga mendarat kembali ke bumi Ternyata Ia putri naga Raja Laut Timur Yang bernama Long Rui Hoji mengambil kalung yang terlepas Mereka pun berkenalan Liur kaget Kok kini mereka sudah berubah jadi lebih besar? Dijelaskan Long Rui Menurut ayahnya Satu hari di langit Sama dengan Satu tahun di bumi Jadi Kalau dari langit 9 hari Balik lagi ke bumi Maka akan jadi dewasa Di sini Hoji terpesona Melihat Long Rui Yang membuka maskernya Wow Cantiknya Gimana aku? Cantik gak? Ya Cantik banget Uh Dasar Tapi Kini baju mereka Telah diganti dengan yang baru Putri Raja Naga Laut Timur Tahu maksud mereka ke langit Pasti Hendak mencuri benda ajaib kan? Kalau begitu Akan dilaporkan Eh Bukan begitu Kami cuma ingin Menyelamatkan Gunung Huago Nona Rui Eh Sorry Gak sengaja Rui Kepegang tangan Nona Long Rui Nona Naga punya ide Ia gak akan melaporkan pada Kaisar Tapi Ikut aku Mereka berdua pun Melesat entah kemana Hanya meninggalkan Kantong harta miliknya Lalu Diambil liwat Mereka tiba di suatu tempat Di sana ada seorang dewa Entah apa siasat Nona ini Ups Gak sengaja juga Nona kepergok Memandangi Hoji Wow Ada apa ini? Kemudian Ia bilang Bagaimana bisa melewati dewa itu Hoji nekat aja Pengen lawan dia Kan beres Eh Dia dewa loh Masa sih melawan dewa Lalu ia menyuruh Rui Ji memegang lengannya Eh Udah pegang aja Eh Baiklah Ia pun memberanikan diri Gini aja ya Nes Sudah Kok lama banget Ia ngaku gak berani Belum pernah pegang tangan wanita Dasar kera bodoh Au Nona naga jelaskan Jepit tangannya Sampai ia menangis Ia punya rencana Jepit ya He He Au Nona pun nangis Dan terbukti ampuh Mendadak Muncul kilat dan gemuruh Serta menjadikan dewa itu Kabur Nah Berhasil Ayo Ayo Wow Rui sangat kagum dengan tempat ini Kebun buah persik Oh Rupanya Rencana Nona Pengen makan buah persik Di gunung huago Banyak kok buah persik Monyet bodoh Persik disini beda tau Bukti lain Buah yang belum lama dipetik Rui Udah balik lagi berubah Disini persik sihir Yang memakannya Akan panjang umur Mereka pun Lalu bertukar pengalaman Nona bilang Ada tempat begini indah Kenapa juga Ia mesti tinggal di bawah laut Terus-terusan Hoji mengajaknya Ke gunung huago saja Disana juga indah Nona naga setuju Tapi Tunggu tugasnya Menyerahkan hadiah Buat kaisar langit selesai Yakni menyerahkan Isi kantong harta Mereka janji Sementara itu Di bawah sana Liwer tak sengaja Membuka kantong harta sedikit Ia penasaran saja Apa sih isinya Ternyata ada seorang wanita siluman Ia tahu Bahwa saat ini Hati Liwer tengah Dilanda cemburu berat Sebetulnya Ia suka kan Pada nona naga kecil itu Enggak kok Udah jangan bohong Wanita siluman pun Mengajaknya barteran Ia akan bantu Liwer Mengembalikan nona itu padanya Dan Ia akan mengambil Mutiara Buddha dari nona itu Padahal Mutiara itu punya dia Bukan Itu mutiara Buddha milikmu Yang direbut Ayah nona naga Dan sepertinya Liwer tertarik Maka perintah wanita itu Supaya Liwer Membuka mulut kantongnya Selebar-lebarnya Di tempat lain Nona naga baru menyadari Kantong hartanya Telah terlepas Dari pinggangnya Bahaya Lantas mereka bergegas Kembali ke tempat Liwer Jangan dibuka Hahaha Dream kera Kau telah menyelamatkan hidupku Ia janji Akan membalas budi baiknya Ternyata Ia ratu siluman ular Luar biasa Begitu ia pergi Tiang langit pun Hancur Nona naga was-was Mereka bakal dirantai Kaiser langit Kalau begitu Liwer lalu mendorong Hoji Ia tak mau Hoji terkena hukuman Bersamaan dengan jatuhnya Hoji Batu-batu tiang penyangga langit Tadi berubah Jadi sebuah tongkat Hoji heran Tongkat apa Kok bersinar begitu Hoji pulang ke gunung Huago Kera tua menyambut kedatangannya Tapi ia sedih Karena tak bersama Liwer Ia janji akan membawa Liwer pulang Bila ia punya ilmu nanti Sementara di langit Ruyu mendapat hukuman kaisar Oleh karena melanggar Perintah ayahnya Bahkan Membawa monster lagi Ia dihukum ke ujung langit Menghisap pasir Dengan yakin Ia terima hukuman itu Sedang Liwer Karena telah melepaskan monster Pastinya Bakal meresahkan masyarakat Maka Ia dihukum Penyiksaan bakar jantung api Samadhi Meski ada sedikit penyesalan Di hatinya Ia terima hukuman ini Di sisi lain Hoji sedih banget Kehilangan Rui Ia teringat pada Rui Yang memberi biji persik Supaya ditanam di gunung Huago Hingga pohon itu Menjadi semakin rindang Dan besar Dengan kematangan ilmu Kung punya Ia pun siap Mencari Liwer dan Rui Di saat ia tengah bersemedi Ratu silman ular Muncul kembali Ia bisa memberitahu Dimana adik naga kecil berada Dimana Ratu silman ular Akan memberitahu Bila mutiara Buddha Diberikan padanya Nih ambil Baiklah Lalu Ratu memberitahu Kalau saat ini Adik naga kecil Tengah menjalani hukuman Di ujung dunia Penderitaan pasir Singkatnya Hoji tiba di sana Setelah cari mencari Akhirnya Diketemukan juga Rui Hoji sangat menyesal Membiarkan Rui Menderita seperti ini Dulu Ia pernah janji Tak akan membuatnya menangis Dan hari ini Beneran Ia nangis Akibatnya Hujan turun Ia bahagia Bisa berjumpa kembali Dengan Hoji Yang dikiranya Telah melupakannya Kemudian Mereka janji Tak akan melupakan Satu dengan lainnya Walau sampai akhir dunia Dengan kata lain Rui beneran Telah jatuh hati Pada Hoji Dengan menunggang Kuda langit Mereka pergi Rupa-rupanya Sakit hukuman Menghisap pasir Masih lebih sakit Rindu pada seseorang Itu yang dipikirkan Rui Bahkan Ia tak takut Hukuman langit Yang ditakutkannya Bila tak bisa Melihat senyum Hoji lagi So sweet Akankah mereka Jika aman-aman saja Ternyata tidak Penderitaan awal Bermuncul dari Ratu siluman Yang masih jengkel Dan dendam pada Ayah Hoji Maka pelampiasan Amalannya Pada anak naga Laut timur ini Ia dendam Karena Raja Naga Telah mengambil Mutiara Buddha miliknya Bahkan Ia hampir diserahkan Pada kaisar langit Inilah saatnya Pembalasan Kalau kau hebat Kenapa tak cari ayahku Bers Cambukan ratu Membuat Rui Terdepak 7 meter Dan jatuh ke bumi Beruntung Tongkat Hoji Berhasil menyingkirkan Ratu siluman Dan Rui Berhasil diselamankannya Hiya Ting Ratu kembali muncul Pemanasan otak pun Tak terelakkan Fus Fus Teng Hiya Juk Ratu siluman Terlempar 7 meter Ini pukulan untuk Rui Hiya Belum tau Kali ini Logy alias Ratu siluman ular Terlempar 7000 meter Meski sudah berhasil Mengusir ratu siluman Namun hatinya Masih tak tenang Karena Lior tak tahu nasibnya Singkatnya Mereka tiba di Gunung Hua Kou Kemudian oleh kakek Kera Ia akan dinobatkan Jadi Raja Kera Gimana dengan Lior? Ia sendiri masih berjuang Dalam kumparan api Sampai akhirnya Ia ditolong oleh Logy Mengingat budi baiknya Telah membebaskan Logy Maka kini Utang itu telah terlunaskan Bahkan Kini ia juga Menanamkan rasa kebencian Yang sama pada Hoji Terlebih lewat pandangan jauh Hoji telah dinobatkan Jadi Raja Kera Oleh kakek Kera Yeay Kini aku Sir Raja Kera Selamat ya Ratu siluman kemudian Melatih Lior Jadi Kera yang jago Malam itu Hati Lior Sangat dibuat panas Apa tidak Hoji dan Rui Duduk berdua Menikmati sinar bulan Dendam membara Ia lampiaskan Pada kakek Kera Kau telah kembali Lior? Ya Aku kembali Untuk memuntaskanmu Dijelaskan kakek Kera Raja Kera cuma ada satu Lior pusing mendengarnya Apa kali ini Ia akan menyerahkan lagi? Sudah sejak kecil Ia selalu mengalah Memberikan apapun Yang ia miliki Tapi tali ini tidak Hiya Kakek Kera Jadi korban Dendam dan cemburunya Hoji jadi heran Kenapa ia berubah Jadi iblis? Ya Kenapa tidak? Semua yang ia miliki Dan ingini Semua jadi milikmu Orang yang mau aku sayangi Juga menyayangimu Mau apa lagi? Kayaknya Bakal terjadi Perang dua kerasodara nih Ternyata Benar saja Cerita jadi semakin menegang Manakala Hoji terpancing Untuk membinasakan Liwer Dia juga gak menyalahkannya Dia masih muda Belum betul-betul jalannya Sin pindah pada Rui Saat ini Ia dihukum Di atas bukit Berlangitkan salju Liwer datang Hendak menyelamatkannya Namun Dicegah ratu siluman Kayaknya Ia ingin Liwer Jadi miliknya seorang Maka Ia hendak Memusnahkan Rui Syukurlah Hoji datang Tepat waktu Jadinya Loji dibuat tak berputik Saatnya Membebaskan Rui Oh Senangnya Hati Rui Bisa melihat Hoji lagi Bersamaan itu pula Liwer berhasil Membebaskan diri Dari totokan ratu Maka Pemanasan otot Dua kera Langsung tersajikan Dua-duanya Sama-sama Memiliki tongkat sakti Dua saudara Bertempur Karena ambisi Dendam Dan cemburu Liwer terlempar 7 meter Dan Di saat Hoji Mengeluarkan serangan berikutnya Loji Melindungi Liwer Dengan tubuhnya Tentu saja Berakibat Ia terkena serangan itu Ia sengaja berbuat demikian Karena bukan saja Liwer yang menyelamatkan dirinya Tapi Ia juga amat suka Pada Liwer Pada akhir kisah Mereka semua Harus kehilangan orang-orang Yang menyayangi mereka Loji pergi Juga Rui Dijemput tangan Buddha Dalam kegundaan hati Dewi Puan E muncul Menenangkan jiwa Semua terlahir dari hati Bila hatinya baik Maka akan jadi kebaikan Bagi dirinya Bila hatinya buruk Berubah jadi iblis Bila ganda Bisa membawa bencana Lalu Dewi memberinya Sebuah pil Perlupa rasa Sehingga Ia tak mengenal Kisah lalunya Dan mulai hari ini Ia diganti nama Menjadi Sun Wukong Bertugas ke barat Menemani Tong Sang Chong Ia tak kenal Siapa itu Hauji Juga Rui Ia adalah Sun Wukong Lalu Bagaimana perselisihan Antara dua kera bersaudara Semula Liwer juga merubah Wujudnya Jadi Sun Wukong Namun Dewi juga memberinya Pil perubah wujud Jadilah ia Kera Liwer asli Dan Rui Oleh karena kesalahan besar yang dibuatnya Maka ia dihukum Jadi jarum penyangga laut Kelak Jarum ini akan menemani Gokong Selama perjalanannya ke barat Dan tentunya Mereka tak akan berpisah lagi Selesai Cinta memang dapat Mengubah seseorang Mengubah seseorang Berarti Mengubah diri sendiri Jadi Jangan pernah merubah orang lain Bila belum Merubah diri sendiri Oke Sampai jumpa lagi Di next video Ciao Ciao